Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Welcome back again to channel teaser update ya Di kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa Kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial Aalsya dan Katirandini Tapi jangan lupa untuk selalu cap support Dengan cara pecah tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Sebagai wujud untuk dukungan kepada channel ini Supaya makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat Menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar kapel teaser untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk kita cek apa saja Ada info-info menarik untuk update-an Sore hari ini dari Aalsya dan KTT ya cek it out Yang pertama ini kabar pembuka Bang Min akan membawakan update-update Seputar Papasan nih guys Hari Minggu kemarin tepannya Aalsya Sanmori Bersama dengan para followers Instagram Yang terpilih dan disponsori oleh Honda CBR250RR nih Tertulis caption oleh Uki Wolverine ini Seru banget Sanmori berbuat kebaikan Baring orang sekitar alun-alun lembang Hashtag Sanmori buat kebaikan Gaskin Tidak hanya itu saja Uki Wolverine ini memberikan update Komunitas putar Sanmori bersama dengan Aalsya nih guys Disini dia juga mengabadikan foto dirinya Bersama dengan Papasan serta caption Sanmori kebaikan bersama Aalsya Ahmad Gaskin Sanmori pokoknya kali ini gak kaleng-kaleng ya Komunitas CBR250RR Karena langsung bersama dengan Sultan Bandung Si mantan pembalap Honda tuh Pindah ke update dan Instagram story Aalsyaan yang lainnya Kali ini Papasan Meripos update dari Reza Surya Putra Si calon pengantin baru nih guys Tinggal menghitung hari lagi Sepertinya Reza akan menikah dengan Alifat Fitri Sama-sama sekeluarga dari Scarlet Family ya Semoga lancar sampai hari HHR Reza Surya Putra at Alifat Fitri Tertulis disitu di capsid update-nya Aalsyaan Yang menjadi pertanyaan Bang Min ini Kalau Papasan sih sudah pasti menjadi groomsman Bagaimana dengan Kak Tia Randini Apakah dia akan menjadi birthmate Kita tunggu saja kejutannya di pernikahan Kak Reza Surya Jika tadi update-an dari feed Instagramnya Kak Tia Randini Dan juga update-an dari Instagram story-nya Pian Putra aksi panggung mamanya Selen Didri Festival di Kota Bandung kali ini Langsung yang memberikan update-annya adalah si fotografer kita Tentu saja Kak Fauzi Vadli dong Disini dia memberikan update-an beberapa jepretan-jepretan kerennya Dengan sudut pandang yang pas Dan juga tata cahaya yang sangat epic Wajar saja dong Karena fotografer profesional yang memotret kehatian Dan ini pasti bukan kaleng-kaleng Gak sembarangan dong Dan ini beberapa update-an dari Kak Fauzi Vadli Update-an dari Kak Fauzi Vadli Pak Fauzi Vadli tersebut diripus ulang oleh Kak Tia Randini Kali ini mama Selen no caption caption club Namun disertai lagu Usni dari dirinya Untuk edisi sore hari ini Kita akan memberikan update terseputar Karya dari Kak Tia Randini On spotify yang sudah tembus puluhan juta stream Edisi sore hari ini MATM mapkan aku terlanjur mencinta Lagu kedua dengan jumlah stream Paling banyak setelah Merin on spotify Dari keseluruhan karya Kak Tia Randini Persore hari ini saja sudah tembus 83 juta stream on spotify Di update oleh instagram Rumah Mutiara Solo Tertulis caption news update Single maafkan aku Terlanjur mencinta Bar 24 Januari 2023 Mencapai 83 juta stream On spotify Ini guys Tertinggalnya cukup jauh Dengan Merin Merin saja Terakhir Bang Min Berikan update-an itu Sudah 94 juta stream ya BMT Bahaya Mantan Terindah Come back again Di tahun 2023 ini Setelah menyelesaikan Rakaian tournya di Indonesia Di tahun 2022 kemarin Tour konser dari Kahina Featuring duet RT RC Bidento dan Tiara Andini Kembali hadir di tahun 2023 ini Bahaya Mantan Terindah Are you ready for the Europa Lighter Coming soon Serta disini Satu face production Sebagai promotor Untuk tour konsernya Kahitna Featuring duet RT Menuliskan caption Akhirnya kami datang ke Eropa Apakah Anda siap Untuk bernyanyi bersama kami Tetap stay tune Untuk informasi lebih lanjut Sayangnya konser Singapura Dibatalkan Karena masalah internal Terima kasih atas Pengertiannya Tertulis disitu Di caption Update-an satu face Production Di tahun kemarin Rakaian tour di Indonesia Itu sudah beres Dan tour Eropa Satu lagi di Singapura Itu masuk rencana Di tahun 2022 kemarin Tapi Harus dibatalkan Dan lanjut Di tahun 2023 Ini Alhamdulillah Bisa lanjut kembali Ya guys Walaupun Singapura Tadi keterangannya Dicancel Apakah negara selanjutnya Di Eropa Rakaian tour konser BMT Di Bahaya Mata Terindah Pastinya Nederlands Atau Belanda Nih guys Tertulis disitu captionnya Hola Nederlands Akhirnya kita akan ketemu Di Bahaya Mata Terindah Europa Live Tour 2023 2 Februari 2023 Vodio Victory Alhamdulillah Guys Tanggal 20 Februari Sebentar lagi Katir Andini Akan terbang bersama Dengan Arsibidianto Dan juga Kahina Untuk lanjutan BMT Bahaya Mata Terindah Nih Tapi sayangnya Ya Tadi di caption Abilitas Satu face Production Untuk Singapura Itu harus di cancel Karena ada masalah internal Tapi tidak apa-apa Yang penting lanjut Terbang ke Eropanya Tepannya di negara Belanda Negara kincir Angin nih Katiti Beripos Updaten dari Satu face Production Tersebut Dengan emoticon Hati Menggunakan tangan Lalu ada lagi Anggi Anggra Ini Beripos Updaten dari Satu face Production Dengan caption Kaget Bentar lagi Memang Bentar lagi Guys Tiga Menghitung Hari lagi 2 Februari Sudah masuk Bulan 2 Di awal bulan Katir Randini Akan terbang Ke negara Kincir Angin Negara Belanda Untuk lanjutan BMT Bahaya Mantan Terindah Apakah Papa Sya akan Ikut dengan Katir Randini Untuk Menemani Ke negara Belanda Tersebut Sekian Saja Dahulu Untuk Apa yang dapat Bang Mina Update pada Kesempatan Sore hari ini Dan Bang Mina Akan Segera Kembali Dengan Updaten Yang tidak kalah Hangat Dan Seru Lainnya Tetap Stay Tuning Channel Tristan Update See you The next Video Bang Mina Ucapkan Terima kasih Untuk Kalian Semua Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh